Dalam nama Bapak dan Putra dan Doh Kudus, Amin. Bu Bapak, Serasa Terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Senin 17 Juli 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 34, sampai bab 11, ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasih putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secanggir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar kedua belas muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah injil Tuhan, terbujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, kita diberi pelajaran supaya kita semakin mencintai Tuhan kita. Cinta yang total. Dan di sini digambarkan, Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Cinta total kepada Tuhan kita. Dan semoga melalui sabda ini kita bertekun untuk belajar makin mencintai Tuhan. Dan semoga dengan demikian cinta kita semakin besar. Cinta yang total adalah cinta yang menjadikan Tuhan utama. Prioritas di dalam hidup ini. Tidak di kalahkan, tidak dinomor duakan. Dan Tuhan yang utama, yang prioritas. Semoga kita mampu mewujudkan ini dalam hidup harian kita. Dimana Tuhan selalu mendapat tempat. Selalu ada waktu untuk Tuhan. Semoga kita mau melihat itu semua dalam hidup harian kita masing-masing. Dan yang kedua, cinta yang total itu disabdakan Tuhan. Berani kehilangan. Dan inilah yang dikatakan Tuhan sebagai cinta yang total. Berani kehilangan. Bahkan dalam Injil Suci ini kehilangan nyawa demi Tuhan. Dan yang berani kehilangan Tuhan akan memberikan kembali. Melipat gandakan berkahnya. Dan semoga ini menjadi keyakinan kita. Kemartiran. Dimana para martir yang berani kehilangan nyawa. Menumpahkan darah untuk Tuhan. Dia menjadi orang kudus. Dikuduskan. Dan sungguh menjadi kelimpahan rahmat. Berkah untuk gereja. Dan semoga tumbuh semangat kemartiran dalam diri kita. Dalam iman kita ini. Dan juga Tuhan membimbing cinta yang total itu. Adalah cinta yang ditandai dengan semangat untuk berbagi berkat. Semangat untuk bersedekah. Sehingga sungguh kita menjadi kelimpahan berkah. Anugerah, rejeki yang kita terima. Tidak untuk diri kita sendiri. Bahkan Tuhan mengambil ukuran secangkir saja. Sehingga kita semua dibimbing Tuhan untuk bisa berbagi. Bisa bersedekah. Dan semoga kita dimampukan. Tidak ada alasan lagi. Menunggu saat berkelimpahan. Tidak. Namun sungguh dalam kehidupan ini. Semoga kita terdorong untuk semakin mampu dan mau berbagi. Sehingga hidup kita makin terberkati. Dimulia kanan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Tanah Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.